Setelah mengalami keguguran pada 2012 yang lalu, kini pasangan selebriti Arman Maulana dan Dewi Gita kembali mengharapkan kehadiran anak keduanya. Seperti apa selengkapnya? Here it is! Arman Maulana dan Dewi Gita mulai mendambakan kehadiran anak kedua untuk menemani putri pertamanya, Najau Dewi Maulana. Meskipun demikian, mereka tidak mau terburu-buru dengan keputusannya tersebut. Seperti apa cerita selanjutnya, Good People? Yuk, saksikan liputan entertainment news berikut ini. Tapi nanti gampang lah. Kita nuluh proyek ini, pasti berdua nih. Misalnya ada job di Bali, kan? Nanti siapa-siapa itu, kita tendang. Misalnya lu, setelah duluan. Sebenarnya dua. Oh, yang jelas sih didiskusikan, harus itu harus didiskusikan masalah anak, masalah rumah tangga, masalah dia, masalah saya. Itu selalu berbicara, ngobrol. Kadang-kadang memang tiba-tiba gue jadi marah. Pada saat diobrolin sih memang kadang saya nggak bisa nerima gitu. Apa yang dia omongin, saya merasa saya benar gitu kan. Tapi kan tetap pada saat udah diomongin tuh, pasti di dalam hati dia, di dalam hati paling dalam tuh pasti dipikir lagi kan. Ya. Kalau dulu, tadi bingung gini. Kalau buat saya ya, kalau buat saya memang kelihatannya mungkin nggak romantis. Tapi kalau buat gue ya, gue lagi capek gitu ya, capek banget dari tour, dari mana gitu. Terus dateng gitu. Padahal sebenarnya bisa aja dia telepon tukang pijat. Kita keluarga. Nggak. Buat gue tuh, mam, pijatin dong. Ini kakak bentar, padahal kaki. Dan soalnya kalau gue tuh dipijat bentar sama dia tuh langsung. Buat gue itu romantis banget. Romance banget. Aneh kan? Itulah dia romantis ya. So, kita doakan ya good people, semoga Arman Maulana dan Dewi Gita cepat memiliki anak lagi. Seperti ketorong orang, kalau rejeki nggak akan kemana. Padahal mereka juga habis bikin anak loh, bikin karya. Bikin karya. Proyek nyanyi berdua, itu juga kan anak juga kan. Semoga, semoga. Ini menjadi sebuah petunjuk ya. Oke, berikutnya.